Amat dialo ready, nice Mason, Mason mau, nice Selamat sore, selamat hari Senin, selamat datang kembali di channel Giroviva Sebelum kita memulai pertandingan-pertandingan di episode kali ini Gue ingin mengucapkan selamat kepada fans Arsenal Atas kemenangan 3-1 di Emirates Stadium Luar biasa, pertandingan yang sangat menegangkan ya Dan gue sebagai fans Manchester United harus mengakui bahwa Mastermind dari Mikel Arteta berjalan dengan sangat baik Terutama di menit-menit akhir ya Goal kedua dari Declan Rice Memperlihatkan mental baja dari para pemain Arsenal Justru MU-nya nih yang malah Aduh kenapa sih gitu kan Nurunin Johnny Evans sama Maguire justru di saat-saat akhir gitu Tapi gak apa-apa Memang gak mudah untuk memegang atau Memanajeri sebuah tim sebesar Manchester United Terutama dengan segala masalah internal yang ada di dalamnya Jadi yang bisa kita lakukan sekarang adalah Berandai-andai Kalau misalnya kita yang pegang MU kayak gimana ya Cuman ada di sini Di channel Zero Viva Serial Realistic Rebuild Manchester United teman-teman Oke Buat teman-teman yang belum subscribe dan belum kasih like Boleh tolong dikasih subscribe dan like Kalau kalian suka sama kontennya Kalau gak suka gak apa-apa Gak dikasih gak apa-apa Gak mau lanjut nonton juga gak apa-apa Oke fair ya Jadi langsung aja kita akan menuju ke pertandingan di bulan November Padat banget ya teman-teman Ada Tottenham Hotspur Ada Marseille Ada Arsenal Ada Southampton Dortmund Dan Newcastle Jadi di episode kali ini Gue ingin ngabisin langsung Jadwal di bulan November Dan gue akan memilih pertandingan Melawan Arsenal dan Dortmund Yang akan gue mainin Selebihnya kita sim Juga sebelum itu Gue akan memperbaiki Team manajemen dulu Gue akan merubah pendekatan strategi Yang tadinya kita pake Strategi direct passing Sekarang gue mau coba main Apa namanya Menjaga bola ya Apa namanya Tiki taka Kita lebih ke arah Passing-passing pendek Ketimbang direct passing Tapi kita coba dulu Supaya AI bisa Memainkan klub kita Memainkan para pemain kita Dengan sempurna Ayo langsung kita menuju ke persiapan Ya berikut taktik yang akan gue pake Di musim ini Untuk kombinasi para pemain muda Dan pemain senior Defensive style gue akan tetep Pake pressing ya Press after possession loss Karena penting banget Buat lawan AI Kita main Apa Pressing Kedalaman dan lebar Para pemain itu Standar di 50-50 semuanya Kemudian Untuk offense nya Gue akan pake slow build up Dan possession temen temen Jadi Supaya lebih sabar Menguasai bola Dan mencari peluang Untuk bisa mencetak gol Kalau kita main Direct passing Dengan kualitas pemain Di musim pertama dan musim kedua Gak ada masalah Tapi di musim ini Kita akan mengandalkan Para pemain muda Jadi gue memilih untuk Sedikit Lebih bersabar aja sih Kemudian untuk di bawahnya Gak terlalu penting sih Lebar pemain juga Gue pake 50 aja Tapi player inbox Gue banyakin Jadi Agak sedikit agresif nih temen temen Kemudian corner Gue cuman pake 3 Sebelumnya gue pake 4 Free kick nya pake 2 aja Selebihnya Ya seperti ini lah ya Ini yang akan kita pake Di sepanjang musim ketiga Semoga ini bisa mengakomodir Para pemain muda Dan pemain akademi kita Temen temen Di 4 kompetisi Besar Di musim ini Melawan Spurs Di Tottenham Hotspur Stadium Gue akan mencoba Formasi yang udah Gue terapkan tadi Dan gue akan mencoba juga Dengan pemain inti Yang gue turunkan Apakah kita bisa berhasil Mengatasi Spurs Di kandang ya temen temen Harusnya Kalau misalnya kita pake Squad di musim lalu ya Masih ada Siapa namanya Masih ada Antoni Dan segala macemnya Itu harusnya bisa sih Terus ada Rafael Varane juga Tapi disini bisa diliat Back tengah kita Kita duetnya Si Lisandro Martinez Dan Jan Aurel Bisek Gue berharap Mereka bisa menjadi Tembok yang cukup kuat Dan menariknya disini adalah Pertandingan pertama Reguilon Di kandang Spurs ya Mantan timnya ya Dia harus Memberikan yang terbaik Di pertandingan kali ini Jadi langsung aja Kita menuju ke sim match Gue gak berani Melakukan Apa namanya Estimasi Skor ya Prediksi dan lain-lainnya Jadi kita langsung aja Kita quick sim Aduh Bisa dong Bisa dong Cok Cok Terus ada langkah radikal Yang gue ambil Gue akan memanggil Kembali Jonathan David Dari masa pinjaman dia Di Juventus ya Salah satu pemain yang Udah gak muda lagi sih 24 tahun Tapi overallnya Dia cukup matang 88 Jonathan David Akan gue pasang Menjadi striker utama kita Di musim ini Artinya Hoylon harus rela Menjadi kembali Pemain rotasi Dan Bradshaw Terpaksa Gue pinjemin lagi Kita gak bisa dengan Squad seperti ini Temen-temennya Dan gue harus Evaluasi lagi Untuk Pemain bertahan kita Back kita ya Jadi langsung aja Kita menuju ke Persiapan berikutnya Ya melawan Olimpik Marseille Di Old Trafford Gue akan menurunkan Jonathan David Sebagai penyerang utama Kemudian Facundo Pellistri Akan menggantikan Dari posisi Ahmad Diallo Dan Livramento Akan menggantikan Posisi dari Wan Bisaka Kemudian juga ada Amrabat Yang menggantikan Posisi dari Casemiro Selebihnya Semua sama Oh masih ada Bernard Di Sean Bernard Akan gue turunkan Menggantikan yang Aurel Bisek ya Langsung aja Kita menuju Ke Wixim Aduh Ayo lah Di champion sih Bagus sih Kalah lagi Cok Anjir Dipecat ini Bisa lama-lama Nikitan ya Aduh Gawat Kekalahan Lawan Marseille Tadi bisa gue Maklumi Karena kita Masih menurunkan Pemain yang Sharpnessnya Gak bagus juga ya Dan Tim ini masih Belum cukup kompak Jadi sekarang Kita akan langsung Menuju ke persiapan Melawan Arsenal Teman-teman Kita akan menghadapi Mantan rekan Anak asuh kita Mantan rekan Anak asuh Mantan Mantan anak asuh Mantan rekan Dan anak asuh ya Ada si Anthony dan Christian Eriksen Kita akan lihat Bagaimana mereka Bermain melawan kita Apakah mereka juga Akan diturunkan sih ya Kita lihat dulu ya Melawan Arsenal Di Old Trafford Gue akan menurunkan Livramento kembali Dan memberikan dia Kesempatan Kemudian juga ada Tyrell Malaysia Di back kiri Nah Arsenal ini Sekarang ada di Posisi pertama Teman-teman Dan dia gak menurunkan Anthony Bukayo Saka Tetap menjadi Andalan mereka Di saib kanan Menariknya Di universe ini Declan Rice Juga dibeli oleh Arsenal ya Seakan emang udah Sebenernya udah Diincer banget Dan disini ada Duet Eriksen Dan Brozovic Di Lini tengah Ini Duet Pemain tengah Yang dulu pernah Bermain bersama Di Inter Milan Selebihnya Oke lah Kita lihat nih Kita lihat nih Kita langsung Menuju ke Pertandingannya Moment of truth Gue akan Memainkan laga ini Apakah Kita bisa Kepleset lagi Kayak kemarin Lawan Liverpool Dan Manchester City Teman-teman Gue harap sih enggak Aduh Peringkat 11 Eh Enggak Tadi turun lagi Ke peringkat 12 Berantakan Langsung aja ya Kita menuju ke pertandingan Selamat Menikmati Berbahaya Bung Berbahaya Pergerakan dari Jesus Astaga Gabriel Jesus Aduh 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 Amat dia loh Ready Nice Mason Mason Mount Nice Tiki takal Berbahaya Bung Terima kasih Onana Careful Aduh Eriksen Hampir saja Mencetak gol Kegawak Mantan Timnya Bisakah Tidak offset Bung Tidak offset Bung Sangat tenang sekali Serangan balik yang cukup Baik Bung Luar biasa Marcus Rashford Yuk Rush yuk Nice Nice Cooling lagi Dua gol Marcus Rashford Akhirnya Emang harus dimainin ya Gak bisa nih Gue ngasih ini ke Apa namanya Ke AI Tidak bisa menerjemahkan Visi gue di Squad ini teman-teman Anthony Oke Ayo Hoylun Bisa nih Bisa nih Bisa nih Ih Gol Yes Rasmus Hoylun Menutup Kemenangan kita Dengan sangat manis ya Serangan balik yang luar biasa Ini enak banget loh Ini strategi ini Kenapa AI-nya bisa ya Gue lagi mikir Anjir Ini peringkat 12 kita Gila sih Parah sih Meloncot Hampton Gue akan menurunkan tim utama Tapi gue sedang mencoba sesuatu Gue mau coba Amrabat Gue taruh di posisi Mason Mount Jadi Squad ini Memiliki Teknikly Dua Central defensive midfield Tapi Amrabat Bisa Memainkan peran Untuk sedikit agresif Maju ke depan Dan membantu serangan Membantu Bruno Fernand Langsung aja kita lihat Aduh Gila gue berharap nih Menang dong Please dong Tiga kosong Yes Nice Ih Gitu dong Resford Resford kembali Bung Melawan Dortmund Di BVB Stadion Gue akan menurunkan Pemain inti Tapi gue tidak bisa menurunkan Marcus Resford Karena terkena Akumulasi kartu Jadi Wellmark yang akan mengisi Posisi dari Reshi Kemudian Hoyland akan mengisi Posisi dari Jonathan David Selebihnya Aman sih Gak ada Gak ada lagi yang gue ganti Jadi langsung aja kita quick sim Semoga ini bisa Tim ini bisa mengatasi Dortmund Di kandang Mereka ya Aduh Bisa dong 2-1 2-1 aja 2-1 aja 2-2 sama Oke gak apa-apa Seri Seri di kandang Dortmund Aduh Kita berhasil unggul Lebih dulu padahal ya Disamakan N.A. Sri Kemudian Bellingham Golin Borussia Dortmund Unggul Dan Martinez Berhasil mencetak gol Di menit 8-2 Di awal episode tadi Gue menyebutkan bahwa Harusnya kita menghadapi Dortmund ya Tapi gue akan Lebih memilih untuk Memainkan laga Melawan Newcastle Di Liga Inggris Karena kita Sangat-sangat Membutuhkan Kemenangan di EPL teman-teman Jadi langsung aja Kita menuju ke persiapannya ya Menghadapi Newcastle Di Old Trafford Gue akan menurunkan Facundo Pellistri Menggantikan Amat Diallo Untuk menjaga Stamina Amat Diallo ya Kemudian ada Dishon Burnett Yang menggantikan Yang Aurel Bisek Dan Livramento Yang menggantikan Wan Bisaka Kemudian Reguilon juga akan Gue pasang Bukan Tyrell Malaysia ya Selebihnya Pemain Inti Yang akan kita hadapi Di Newcastle Gue gak tau nih Penyerangnya Ramos Siapa Kemudian ada Lokateli juga Di Gelandang Tengah ya Selebihnya Aman sih Baik-baik aja semuanya Biasa aja Jadi langsung aja Kita menuju ke pertandingan Melawan Newcastle Di Old Trafford Teman-teman Ini kita udah naik Ke peringkat 8 Sementara Newcastle sendiri Ada di peringkat ke 7 Jadi pelan-pelan Kita harus Naik peringkat ya Dan Resford berhasil Mencetak 4 gol Dari 3 pertandingan Yang dia mainkan Sangat-sangat Klinis Pemain Asli Dari Manchester United Oke langsung aja Menuju pertandingan Selamat menikmati Aduh Gagal di Kawal dengan baik Kalau di Framento Ramos Berhasil Mencetak gol Di awal pertandingan Come on Come on Come on Ih Kualitas terbaik Serangan balik Manchester United Yang tidak bisa dihentikan Bu Luar biasa Jonathan David Yo Rashi Ih bagus banget Bagus banget Go lindung Ya Allah Come on Come on Yes Good Good Sangat tenang Akhirnya Kita bisa membalikan Kedudukan Terima kasih Jonathan David Nih Aduh Striker andalan Kiuh Oke Lagi-lagi Kita berhasil Membungkus kemenangan ya Nyaris aja kita Kehilangan poin penuh lagi Temen-temen Gue harus cari Saip kanan sih Ya Kemenangan Atas Newcastle Di Old Trafford Tadi Menutup perjumpaan kita Di episode kali ini Temen-temen Sebelum gue Menutup episode kali ini Gue mau minta tolong Sama temen-temen Gue kayaknya nih ya Facunda Pellistri ini Musim ini Bakal gue jual sih Di transfer window kedua Gue akan Mengusahakan dia untuk Cabut Dan amat dialog Akan kembali Menjadi pemain pelapis Nah gue butuh Satu Saip kanan ya Pengganti dari Antoni Siapa tau dari temen-temen Ada yang bisa merekomendasikan Tapi jangan yang terlalu Mainstream ya Gue sih sekarang yang kepikiran Gue mau coba rekrut Danjuma sih Gitu Di Apa namanya Viva 23 Danjuma masih ada di Hotspur Cuman udah Udah cabut juga Karena kan udah digantikan Sama Jaden Sancho Kurang lebih seperti itu aja Temen-temen Jangan lupa Kalau kalian Udah nonton Sampai sejauh ini Dan kalian suka sama kontennya Bantu gue ya Kasih gue like Dan kasih subscribe Oke Kita ketemu di episode berikutnya Yanuar out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax